Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi melantik Laksamana TNI Muhammad Ali sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Rekan saya Laitan Uli sudah berada di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Silahkan Laitan Uli. Baik, terima kasih. Kifaya Nefizen Laksamana TNI Muhammad Ali dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Insinyur Joko Widodo menjadi Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana TNI Yudomarkono di Istana Negara Jakarta Pusat. Mengangkat Laksamana Madia TNI Muhammad Ali SA-MM-MTR Opsla sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Ajaran diawali dengan pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut oleh Sekretaris Militer Presiden Laksamana Muda TNI Hersan. Pengambilan Sumpah Jabatan Kasal oleh Presiden Republik Indonesia. Penandatangan berita acara pengangkatan Sumpah Jabatan. Pembacaan surat keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat dan golongan perwira tinggi TNI Angkatan Laut. Penanggalan dan penyematan tanda pangkat dan jabatan kasal oleh Presiden Republik Indonesia. Sosok Laksamana TNI Muhammad Ali merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-35 tahun 1989. Yang lahir di Bandung pada 9 April 1967 pernah memegang sejumlah jabatan penting di lingkungan TNI Angkatan Laut maupun TNI. Dalam pelantikan ini disaksikan oleh Panglima TNI Laksamana TNI Hidomar Gono dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo. Beliau ini kan pernah di gubernur Akademi Angkatan Laut, pernah di pangko armada, pernah di pangko gabilan. Pengalaman bekam sejak itu menjadi selalu saya lihat dan beliau memiliki leadership yang baik. Dari Istana Negara Jakarta Pusat, Uli Lailya, Kameramen Husin, melaporkan.